Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin Teman-teman mempunyai motor Empat tak ya Engkolanya ngelos atau Kompresinya sedikit lah teman-teman ya Atau hilang kompresi penyebab motor Teman-teman hilang kompresi Ini salah satunya Klep yang kotor atau yang bocor Nah kok gambarnya peteng Pindah disit Oke teman-teman ya Mungkin teman-teman mempunyai Motor yang Jangan mau pakai berisik Buah anggis Oke teman-teman ya Mungkin teman-teman mempunyai motor Yang motornya hilang kompresi Atau ngempos Engkol ngempos Enggak bertenaga Ini penyebabnya ini teman-teman ya Salah satunya Klep ya Klep yang udah Bocor Atau kotor Keraknya disini Keraknya kelihatan gak Ngerak banget ya Klep in dan X nya kotor Bisa juga ini teman-teman ya Bisa kelihatan gak Nih Ini bikin motornya ngempos Enggak ada tenaganya teman-teman ya Ini Jalan satu-satunya Ya paling disekir klep Kalau enggak disekir klep Umpamanya macet di jalan Businya dilepas Terus dikasih Oli Terus di Mampetin Obang businya Terus di Engkol-engkol terus Teman-teman ya Itu biar kerak yang ada disini Ini ambrol Biar rapet ini Ini kan kotor yang gini Nah itu tujuannya biar Dibir klepnya rapet Itu pun cuma buat sementara Biasanya teman-teman ya Harus dilakukan Apa namanya Pengerjaannya kayak gini Disekir klep lah Ini kalau motornya teman-teman ngempos Penyebab motor-motor ngempos Atau enggak bertenaga Lainnya ini Sehernya udah longgar Ini malah udah rapet Udah gompal teman-teman ya Ini di motor Yamaha Jupiter Z Yamaha Jupiter Z Tenaganya ngempos Ini Kirain cuma klepnya aja Dibuka Langsung ini Apa namanya Kelihatan gompalnya Tadinya enggak mau saya Bongkar teman-teman ya Soalnya kalau membongkar blok silinder Ini kalau habis dibongkar Kebanyakan 90% ngebul Walaupun motornya Tadinya enggak ngebul Pasti Ntar ngebul Kalau habis dibongkar Karena ini geser Posisi ringnya Atau Antara ring seher dan blok silindernya Ini Antara ini teman-teman ya Geser jadinya Yang tadinya enggak ngebul Jadi ngebul Makanya saya tadi takut Mau enggak saya bongkar Seumpamanya Pengen enggak ngebul ya Ganti ringnya aja Biasanya enggak ngebul Seumpamanya Pengen enggak ganti piston Terus waktu dibongkar Kok mau dipasang lagi Lebih baik ganti Ringnya Kalau enggak ganti ring Dua kali kerja Itu udah saya berkali-kali Kayak gitu teman-teman ya Dikajain motor Kayak gitu Ini buat pengalaman teman-teman Yang belum ngalamin Ini sekedar sering-sering ya Ini motornya ngempos Enggak bertenaga Penyebabnya itu Piston Atau Seher Ring seher Terus Klep lah ya Urusannya sama klep ini Klepnya Bocor kompresinya Oke semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton ya Terima kasih telah menonton ya